Kita akan siapkan tim-tim kita ini, para dokter ini, untuk kita membuat konsep kota wakaf itu seperti apa. Kita merekognisi mana kota wakaf yang sudah ada. Paling banyak itu di mana sih wakaf. Nah itu saja kita sulap dari kota wakaf. Gitu Pak Pajar. Terus yang kedua Pak Direktur, kita bikin proyek baru, kita pilih tempatnya, ini jadikan sebagai kota wakaf dengan insentif dari Kemenang, dari UJK, dan selanjutnya. Mari kita sama-sama buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami mohon kesedihan dari Direkturat Pemerintahan Zakat dan Wakaf untuk menyampaikan sambutan, mungkin juga membuka acara. Pak Kasudit atau Abu Dewi, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kasudit untuk kami mewakili beliau. Baik, terima kasih Pak Dekan, Bapak Profesor Masum atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari Direkturat Pemerintahan Zakat dan Wakaf. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan tim dan juga Pak Dekan tentunya sebagai inisiator dan juga termasuk tim ahli kami dari awal ya tentang pembahasan audit syariah dan juga tentunya dari Fakultas Uwin Syarif Hidayatullah terutama Fakultas Syariah ya. Mohon maaf, Fakultas Syariah dan Hukum ya. Harus membiasakan ya. Fakultas Syariah dan Hukum Uwin Syarif Hidayatullah. Kami berharap ini bukanlah proyek musiman ya Pak ya. Kami berharap sebetulnya rekan-rekan yang tergabung di dalam penyusunan ini dan juga tentunya dukungan dari Fakultas Hukum dan Syariah terus membersamai kami gitu. Karena dalam beberapa bulan terakhir ini ada beberapa wacana ya mungkin juga Pak Pros sudah dengar ya adanya wacana untuk merevisi undang-undang salah satunya dan tentunya itu nanti akan berkaitan erat dengan Fakultas Hukum Fakultas Hukum dan Syariah gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini terkait adanya undang-undang pengembangan sektor keuangan di lingkungan syariah ya. Itu OJK mulai melakukan beberapa bulan terakhir ini diskusi intens dengan direktorat juga gitu. Terkait mungkin pembagian kewenangan gitu Pak. Intinya seperti itu. Karena terutama yang sedang disasar OJK untuk dijadikan tusi dalam pengawasannya itu tentunya nazir-nazir yang tergabung dalam apa yang menjalankan fungsi sebagai bank syariah juga gitu. Jadi OJK mungkin ingin memetakan ya sejauh mana bisa berperan tentunya karena lembaga keuangan syariah perbangan syariah itu ada di bawah kewenangannya OJK maka nazir mungkin ada dalam pengawasannya dari OJK juga gitu. Tapi kalau untuk lembaga zakat karena terakhir juga sudah mulai dibedakan ya bahwa lembaga zakat itu remusinya sebetulnya sebagai amil jadi lembaga keuangan sosial yang tidak menghasilkan profit gitu ya jadi agak berbeda dengan nazir sehingga OJK masih memberikan, bukan memberikan doang ya memang dalam bendangannya juga kewajiban itu masih pada tataran atau rana kementerian agama tapi bukan berarti kita juga lepas koordinasi gitu. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan OJK memberi masukan-masukan dan juga informasi terbaru gitu ya tentunya dalam hal pengawasan lembaga zakat dan basnas gitu. Hal itulah yang terus kita diskusikan saat ini sampai kita menunggu hasil dari revisi undang-undang zakat gitu karena revisi ini juga baru di apa baru di monitoring evaluasi ya istilahnya oleh sekjen DPR gitu kan nah hal itulah yang mungkin walaupun hal itu sedang berjalan bukan berarti pengawasan terhadap lembaga zakat itu tidak kita jalankan nah karena audit syariah itu sudah merupakan amanah di PP nomor 14 tahun 2014 maka mau tidak mau kita harus punya bentuk dan saya rasa kementerian agama dan juga mungkin UIN sebagai praktisi akademisi dalam bidang ini tentunya harus berkontribusi gitu jadi kita tidak akan membawa barang kosong nanti ketika misalnya pada suatu saat kita dimintakan pendapat gitu ya atau dengan mitra stakeholder kita kita harus berbincang dengan OJK dan sebagainya kemarin itu kita alhamdulillah sudah punya ini pak konsep gitu ya salah satunya ya dari teman-teman kampus gitu yang tergabung dalam penyusunan modul nah terkait dengan tentunya modul advance ya yang kita berikan kepercayaan pada UIN itu memang modul advance itu pastinya akan berkembang dan itu juga ada peran dari teman-teman kami di inspektorat sebagai mitra kami tentunya itu akan terus berkembang meluas terkait dengan isu-isu strategis yang terbaru misalnya kemarin sempat ada kasus ACT walaupun ACT itu adalah yayasan gitu ya tapi di bawahnya memiliki cucu ya dalam tanda kutip itu adalah lembaga Zakatnya sehingga hal-hal seperti itulah yang membuat mungkin instrumennya juga perlu di review ulang gitu terkait juga dengan mungkin kasus yang baru-baru ini misalnya azai pondok pesantren azaitun ya walaupun itu pondok pesantren tapi akhirnya kan isunya bergulir menjadi Zakat gitu kan padahal mungkin tema Zakat juga harus dipahami tidak semua donasi bisa dikategorikan Zakat gitu kan nah seperti itu yang harus kita punya bahan di luar ya terutama tentang audit syariah tentang pengawasan syariah tentang apapun itu yang berbau hukum dan syariah gitu ya terkait dengan pengawasan terhadap Zakat itu sendiri gitu ya kalau untuk wakaf atau nazir itu mungkin banyak pihak yang akan mengambil peran diantaranya adalah OJK tapi kalau dalam hal Zakat ini mau tidak mau kita harus berjalan dulu Pak sambil menunggu perkembangan di dunia luar mungkin seperti itu Pak langsung sekian Pak Prof mungkin itu adalah dari sebesar kenapa kami memerlukan suatu modul awal ya ini adalah proyek awal dan setiap tahun tentunya pasti ada pengembangan terkait dengan kemajuan-kemajuan dalam bidang Zakat yang terbaru adalah IAI juga sudah merevisi standar akutansi kelaporan keuangan Zakatnya dan itu juga sudah kita masukkan di modul dasar awal gitu ya dan kedepannya IAPI atau Ikatan Akutan Publik itu berencana akan sebagai pemegang mandat AOIV ya mereka berencana akan membuat modul audit syariah tingkat internasional gitu jadi ada level skala internasional yang nanti akan melibatkan komite praktisi syariah namanya nah komite praktisi syariah itu kabarnya akan diambil dari Basnas BWI dan juga Kementerian Agama nah Kementerian Agama tentunya luas ya ada di kalangan UIN bisa jadi atau di kalangan dari eselon satu lainnya bisa jadi Inspektorat bisa jadi dari UIN dan tentunya Fakultas Hukum dan Syariah pasti yang akan memegang mandatnya ini jadi IAPI meminta kita untuk menyiapkan semacam komite syariah itu gitu ya sebab jika mengandalkan dalam bentuk ormas itu dianggap dalam level government to governmentnya kurang kuat gitu karena AOIV ini adalah sebetulnya levelnya antar pemerintah ya gitu karena mereka pusatnya juga di Bahrain dan punya standar audit syariah internasional tersendiri dan juga sudah punya pelatihan auditor syariah yang khusus untuk perbankan syariahnya gitu kan nah untuk zakat ini marilah kita memulai ya karena kita juga sudah diminta beberapa modul ya dan ini mungkin modul ini kami sarankan juga dari pihak UIN untuk dimasukkan penulis-penulis yang memang berkontribusi dalam penyusunan modul gitu jadi mungkin tidak hanya nama-nama kita Mbak Zaki ya ada nama-nama penulisnya tetap dimasukkan berserta background latar belakang supaya untuk memperkuat memperkuat legitimasi modulnya gitu yang kita cari adalah legitimasi modul mungkin seperti itu Pak Prof sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Dewi luar biasa jadi bagaimana disampaikan Ibu Dewi modul ini adalah masih tahapan awal ya jadi masih banyak perlu masukan dan pandangan dari Bapak Ibu peserta yang hadir dan perlu saya sampaikan juga untuk menantang Bapak Ibu yang hadir di sini pernah Pak Direktur itu saya ketemu di Menteng ya Pak Zaki ya bisa gak bikin desa kota wakaf saya kan tentu kota wakaf bikin konsepnya saya bilang iya Pak Direktur cuman saya mikir nah karena itu insya Allah kalau itu nanti kita tangkap karena Pak Direkturnya ganti ini ya tapi kalau itu nanti masih lanjut kita akan siapkan tim-tim kita ini para dokter ini penurahasan dan lain sebagainya untuk kita membuat konsep kota wakaf itu seperti apa waktu itu pernah saya sampaikan karena saya anu aja Bu Ibu Dewi daripada supaya saya enggak Pak Direktur lebih semangat saya jawab Pak aja pakai dua model aja Pak Direktur satu adalah kita merekognisi mana kota wakaf yang sudah ada paling banyak itu dimana sih wakaf nah itu aja kita sulap jadi kota wakaf gitu Pak Pajar terus yang kedua Pak Direktur kita bikin proyek baru kita pilih tempatnya ini jadikan sebagai kota wakaf dengan insentif dari Kemenang dari UJG dan seluruhnya itu saya langsung ngomong aja satu del supaya bahwa kita ini oh ini ahli hukum menikuti syariah nah cuman sampai sekarang belum ditindaklanjut itu Pak Nanti insya Allah kalau Direkturnya sudah ada kita ketemu lagi melalui Pak Kasudit dan Bu Dewi keagasan itu kita sotorkan lagi ini adalah keagasan dari Akademisi Fakultat Syariah dan Hukum untuk kota wakaf itu seperti ini nah nanti kita susun konsepnya jadi Bu Dewi insya Allah ini kerjasama ini antara Direkturat Pemberdayaan Sakat Tuhan Wakaf dan Fakultat Syariah dan Hukum termasuk dengan teman-teman auditor izin ini insya Allah berlanjut ya Mas Atmo ya dosen FIB kita libatkan karena dia ekonomi ya ini ada unsur ekonomi kurang-kurang yang ditaruh di FIB kita wakilkan baik untuk selanjutnya kami persilakan penulis draft awal ini Mas Atmo kemudian Mas Fajar dan Mas Darwanto di Zoom sana dan yang lainnya untuk memaparkan draft itu semoga bisa singkat gitu nah nanti setelah itu kita akan minta masukan dari Bapak Ibu semua yang hadir karena draft ini sudah kita kirim semalam ya karena memang Bu Zagia ngirim yang benar yang sudah rapi baru tadi tapi yang semalam itu yang masih masih belum di edit belum di edit karena susunannya bukan isinya kalau isinya sudah silakan Mas Fajar Mas Atmo yang saya hormati Pak Dekan Pak Kutas Syariah dan Hukum Pak Pak Soe Dr. Masung para WADEK Pak Kutas Syariah dan Hukum dan juga Pak Subdit ya Pak Subdit Subdit Direkt-direkt Pemberdayaan Sakat dan Wakaf Menteri Agama dalam hal ini diwakili oleh Bu Udewi walaupun memang Pak Mohib sudah hadir juga dalam Zoom dan juga teman-teman dari Irjen ya tim penulis dan juga para dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang kesempatan ini bisa hadir di forum FCD ya FCD tentang penyusunan modul laut syariah level FM nah memang ini tadi sudah disampaikan draft awal yang kita bahas dengan teman-teman tim tim yang ada sudah dipentuk nah gambaran sepintas memang buku ini terkait dengan apa dengan tentu seperti yang sudah tulisan sudah biasa cuma buku ini memang menyikapi kasus-kasus seperti kejadian lembaga sakat apa bentuknya basnas lembaga sakat yang ada di pemerintahan ataupun yang swasta ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi bahwasannya di lembaga swasta itu ada beberapa lembaga yang memang ketika ada audit itu ya saya kira masih perlu ini ya penataan ulang atau perlu masukan-masukan karena juga di lapangan juga mereka-mereka menjalankan aktivitas apa namanya amil lembaga amil ini tentu ada yang sudah bagus ada yang ada yang mungkin kebanyakan juga yang belum nanti Mas Fajar yang di lapangan saya kira bisa menyebabkan hal itu buku ini memang namanya modul secara teoretik saya kira tidak begitu memberatkan baik-baik di penyusunannya saya kira bagaimana susunan ini bahasa modul itu yang harus kita kita pahami karena buku ini akan dibaca bukan orang akademisi tapi para amil amil yang yang ada di lapangan yang mengelola hal itu bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan bisa cukup dipahami walaupun nanti boleh juga nanti teman-teman akademisi saya kiranya apa masukan yang pas dan yang lainnya dari segi teori ada kalau secara teori saya kira kaitan dengan audit ini ada beberapa ada beberapa sebab kajian akademiknya saya tulis dengan bahasa kajian akademik nanti bisa dikomentari juga ada tiga saya kira pengertian sepintas tentang secara audit syariah audit syariah dalam istatuan dan hadis nah ini saya kira bahasa-bahasa yang muncul cuma memang harus kita juga mungkin minta masukkan ketika memasukkan kata audit kemudian menggunakan danil-danil yang ada itu saya kira juga perlu masukkan teman-teman memang apakah ini dimasukkan namanya memasangkan apa namanya dalil atau memang seperti itu adanya ini kan perlu belum masukkan juga dari teman-teman dosen yang ada disini nah tapi saya kira-kira kajian tentang akademik saya kira formal seperti buku-buku yang lain kita buat dengan sederhana mungkin bisa dibahami untuk kalangan pengelola zakat atau amil atau disini bahasanya lembaga lembaga zakat dan lembaga sosial lainnya ini bisa juga bukan zakat tapi yang kaitannya dengan menghimpun dana sosial karena penghimpunan dana sosial juga salah satu masuk dalam undang-undang yang tentu harus dilihat dipantau bahasanya seperti itu ada yang menarik misalnya setelah itu saya di bab kedua itu berkaitan dengan manajemen risiko kepada LPS lembaga pengelola zakat bahasa lembaga pengelola zakat ini kan bisa umum bisa juga bahas nas bisa juga lembaga las oleh karena itu ada resiko-resiko yang perlu dipahami oleh para lembaga pengelola zakat itu atau lembaga amil baik bahas nas itu sendiri maupun las itu sendiri di antara resiko yang saya tampilkan memang ada tujuh resiko walaupun sebenarnya ada beberapa resiko kalau saya melihat buku-buku panduan yang lain jika nanti masukkan teman-teman misalnya resiko tentang reputasi dan kurangnya kepercayaan ini kan penting ketika reputasi lembaga zakat ini tidak menjadi atau tidak dipercaya oleh masyarakat oleh masyarakat secara umum apa efeknya tentu lembaga zakat itu menjadi negatif apalagi misalnya basnas yang melakukan hal itu ketika basnas misalnya di tingkat daerah paling bawah paling bawahnya itu kurang 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 mampu dalam mengelola lembaganya itu menjadi menjadi persoalan persoalan bukan hanya tidak menyebabkan percayaan juga tetapi juga penghimpunan daerah ini bagaimana untuk selanjutnya karena modul ini saya kira bukan hanya tadi terkait dengan audit keuangannya saja kalau memang audit keuangan itu sudah ada di dalam KMA kalau tidak salah ada sudah lama lebih dulu ada kemudian kita juga teman-teman memikirkan ada pengawas di sini dan posisi pengawas ini juga masuk di dalam buku ini untuk bisa mengawasi bagaimana lembaga amil zakat itu dan mengelola zakat maka peran peran lembaga amil ini yang selama ini dikelola mungkin kalau di kota saya kira atau di tempat-tempat yang sudah besar pengelolaan zakat itu sudah lebih modern sehingga bisa menyesuaikan tetapi kalau di ambil di daerah kalau saya lihat saya juga pernah turun di Basnas karena penelitian saya juga pernah di situ itu di sekelas kabupaten kota saja itu kan kita bisa lihat STM yang ada di situ STM-nya kebanyakan memang para kia-kia sepuh dan memang itu harus ditunjang oleh orang-orang yang lebih muda lagi karena menghadapi dengan situasi yang sekarang ini berkembang dan di daerah ini juga kebanyakan para 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 ustadz itu yang menjadi pengelola adalah para yang memahami fikir secara teksual misalnya atau fikir para kiai seperti itu nah ini harus dimatchingkan sebenarnya ketika mengelola lembaga amil ini harus dimatchingkan antara konsep fikirnya konsep yang modernnya ini sehingga amil ini berjalan sesuai dengan apa yang di amatkan di dalam undang-undang ada lagi misalnya tentang resiko penyaluran ini juga penting juga saya kira resiko penyaluran menjadi titik poin bagi bagi buku ini untuk bisa dimasukkan bagi teman-teman bagaimana penyaluran ini tepat sesuai dengan 8 asnaf itu terkadang memang kalau kita lihat di lapangan juga gak tahu mungkin mas Fajar teman-teman yang lain yang sudah praktik di lapangan ada juga yang sudah bagus tapi kadang-kadang juga ada penyaluran itu tidak sesuai dengan asnaf itu bahkan di lembaga las itu ada sebelum disalurkan dipotong dulu misalnya seperti itu ini bagian daripada pelanggaran tidak sesuai dengan sarih misalnya seperti itu di DRL juga masih banyak seperti itu kenapa? karena di DRL juga belum ada panduan buku yang nanti disebarkan oleh pemerintah kepada lembaga siakat itu untuk bisa diberdomani sehingga buku ini mengarahkan seperti itu dan juga ada lembaga risiko kepatuhan syariah juga masuk kemudian risiko amil risiko muzaki risiko pelaporan risiko pencatatan risiko-risiko ini bertatangan teori yang saya susun nanti bisa masukkan dari teman-teman nanti untuk praktek saya kira akan dijelaskan oleh Mas Fajar dari tim IJN yang sudah turun ke lapangan dan juga nanti dituangkan di dalam bab selanjutnya bab tiga itu bagaimana tim tata kelola syariah di lembaga saya kira itu saja gambaran sikatnya Pak Tekan mungkin nanti saya kira bisa masukkan lebih banyak dibandingkan saya menyampaikan tentang buku ini terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Pak Dr. Amoh melanjut Mas Fajar Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Assalamualaikum Wr Assalamualaikum Wr Pak Dekan Pak Kota Syariah dan Hukum Pak Rawadek para dosen serta teman-teman dari Kementerian Agama Direktur General Bimas Islam sama Dr. Atmo partner kami ini Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat pusatur rahmi tadi menarik ya Bu Dewi saya juga dari kemarin sempat diskusi berkali-kali sama Pak Direktur dan Pak Kasupit kok bisa ya kita di Sariah rujukannya ke Ormas itu tanda tanya besar memang PR kita bersama mungkin ini menjadi kajian juga di mana di secara ilmiah di fakultas ataupun di kampus jadi hari ini jadi hari ini memang rujukan kita masih ke Ormas dalam tanda kutip ke MUI MUI itu Ormas ya jadi PSAK jadi memang dasar kami masih kesana semua termasuk Bang Sariah jadi Bang Sariah itu rujukan kesana semua jadi tidak dilandaskan kepada katanan undang-undang negara yang di legalitas itu yang menjadi PR kita bersama mudah-mudahan dalam proses waktu dekat ini dengan OJK dan kawan-kawan kita bisa mensinergikan semuanya jadi memang ketika ada kendala-kendala ada perilaku yang tanda kutip melawan hukum bisa kita tindak secara negaraan secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Atmo Pak Itan dengan kajian kami di mana di buku Advance ini memang sebenarnya fakta di lapangan hari ini kemarin saya juga turun di beberapa titik tanda kutipnya ironis jadi ironis itu kalau kita melihat Jakarta Basnas kemudian mungkin di Tanggarang Selatan itu secara SDM-nya mungkin ada beberapa yang sudah mencukupi di beberapa kabupaten kota saja di ibu kota provinsi saja itu kadang-kadang SDM-nya hanya dua orang untuk apa untuk yang urusnya pengelolahnya tapi pengurus Basnas-nya ya tadi disampaikan umurnya sudah ada yang 70 75 ada yang sampai mau ke 80 coba bayangin aja komisioner Basnas-nya seumur kayak gitu kemudian pelaksananya itu hanya dua orang dan itu di ibu kota provinsi bukan di pelosok ya kita gak usah jauh-jauh bicara Indonesia ini ke pelosok itu di ibu kota provinsi saja faktanya seperti itu jadi memang ketika kita melakukan audit itu ya suka kita memang belum banyak ya beberapa titik itu memang dari segi anggaran dan secara struktur kami juga belum bisa mencukupi sampai ke seluruh titik kabupaten kota hingga provinsi terutama Basnas saja kita belum bicara belum bicara lasni kita bicara Basnas saja yang jelas-jelas itu nomenklaturnya sudah strukturnya dari kementerian nah ini keadaan faktanya seperti itu jadi mau kita ramu kayak apapun ketika kita melihat seperti itu ya akhirnya bingung sendiri ya kan dan ketika kita lakukan apa variable atau indikator yang kita alat ukur yang kita pakai ya akhirnya faktanya yang ada ya babak belur nilainya ada sampai 4 sampai 3 sampai 5 itu fakta yang di lapangan hari ini yang kita temukan jadi itu menjadi PR kita bersama mungkin dari segi kebijakan regulasi dari kementerian maupun dari teman-teman akademisi bisa memberikan masukan-masukan yang apa yang lebih substantif tapi fakta hari ini yang sering yang sudah kita lakukan mungkin sudah diterima ya jadi memang sebelumnya ada 3 faktor yang utama yang menjadi kami konsen kami yang pertama itu adalah manajemen dan tata kelola jadi kita turunin apa variable-variablenya dan indikatornya contohnya ada kebijakan syariah atau ada minimal roadmap rencana strategis atau visi misi atau ada RKT rencana kerja tahunan kemudian kita coba menilai juga ada manajemen resiko di situ ada MR-nya atau tidak nah ini kita nilai ada beberapa titik kalau di basnas yang sudah stable itu yang sudah stabil dia sudah lengkap semua kalau kita coba di beberapa provinsi yang lumayan bagus seperti Sumatera Barat misalnya atau Kalsel itu sudah sudah lengkap RKT-nya ada restorannya saya ada jadi memang sudah memenuhi kemudian itu pertama yang arah kebijakan syariah ada juga yang kita pakai dengan akutabilitas nah ini akutabilitas ini ada yang amanah kemanfaatan kepastian hukum keadilan integrasi kemudian pelaporan ini kita menilai juga beberapa indikator-indikator menjadi variable kami kemudian di manajemen tata kola kita menilai juga kaitan dengan transparansi nah memang runutannya memang Basta sudah punya dua modul menjadi alat bantu kami yang pertama adalah indeks transparansi sama yang kedua adalah indeks kepatuhan syariah dan kementerian dalam hati Ijen sudah mengularkan juga nilai kepatuhan syariah jadi kita memiliki ini sudah dituangkan dalam keputusan Ijen nah yang pertama tadi kaitan dengan manajemen dan tata kelola yang kedua adalah pengumpulan nah pengumpulan ini memang teknisnya yang pertama yang pasti adalah sosialisasi kemudian ada objek zakat di situ dan ada juga kadar zakat ada juga yang tidak kalah pentingnya adalah penampungan dana zakat atau dana DSKL jadi memang beberapa permasalahan yang sering kita temukan adalah uang zakat atau ZIS ini itu dikumpulkannya di bank konvensional Pak karena memang beberapa muzaki atau munfik itu dia lebih nyaman menggunakan konvensional karena saya adanya bank mandiri contohnya ada bank syariah atau bank BCA misalnya tapi terkadang dia malah mengendap karena tidak ada sistem atau tidak ada SOP untuk segera menyalurkan ke bank syariah akhirnya itu terjadi pengendapan nah itu akhirnya berbunga dan lain-lain nah ini kita sebut dengan DSKL tadi dan sosial-sosial keagaman lain yang kita tidak bisa gunakan untuk penyaluran zakat dan infaksedekah nah ini juga harus kita nilai dana tidak halal penting dana disini itu yang pertama yang kaitan dengan pengumpulan nah mungkin tadi sudah disinggung juga sama Dr. Atmo kaitan dengan penyaluran kalau bicara mazhab dan lain-lain kita sudah fakta di lapangan memang kalau kita ke Basnas clear ya Basnas itu clear dalam arti clear secara umum mazhabnya hampir sama semua sama Asnaf itu sudah clear tapi kadang-kadang kalau Lasni kadang-kadang tergantung afiliasinya entah itu entah NU atau Muhammadiyah kemudian misalnya ada Persis nah ini kadang-kadang mazhabnya miliki kebijakan lain-lain tapi yang paling penting buat kami ada secara tertulis disitu contoh misalnya kalau NU ada misalnya ada apa hasil apa Mahasul Masail kalau di Muhammadiyah ada Majlis Tarjih misalnya ya nah itu yang penting ada turunan itu kita gak ada masalah tapi yang tidak kalah penting juga ketika kita melakukan di lapangan itu yang agak risikan memang yang bicara visabilillah dana visabilillah kalau iya visabilillah ya semuanya itu visabilillah kan tergantung kategorinya tapi kita coba mewanti-wanti itu kaitan dengan kategorinya kemudian pelaksanaan ini mungkin standar ya ada penyaluran kepada lapan asnaf kemudian ada juga yang bentuknya investasi ada juga yang tidak sesuai dengan syariah jadi kayak kalau kita mundil sekarang masih Kordul Hasan ya kalau di luar dari zakat ya ada infaksi sedekah itu masih di Kordul Hasan kemudian ada durasi penyaluran zakat nah ini juga memang salah satu substansi apa langkah penting dalam zakat adalah kecepatan itu jadi tidak boleh lama-lama zakat itu diindapkan kemudian ada juga kita masukkan variabelnya prioritas penyaluran itu sudah standar kemudian mekanisme penyaluran nah ini ketiga poin penting ini menjadi alat ukur kami nah kita tambahkan ada juga manajemen amil disitu jadi kan kita di irjen itu ada sesuai dengan cap irjen itu ada masing-masing ada nilainya ya ada apa kita lakukan kuantifikasikan ada manajemen amil kemudian manajemen amil tugas amil dan hak amil kemudian ada penggunaan dana non halal ini juga gak tahu nih saya masih belum dapat istilah yang kurang dan pas itu apa ya penggunaan dana non halal itu jadi saya bilang tadi misalnya ada bank kita uang zakat atau uang infak itu kita taruh di bank konfinal itu kan berbunga tuh ada bunganya wah bunganya ini bahasa ya saya kok agak kurang pas jika tapi memang saya cari baca beberapa literasi ya penggunaannya dana non halal jadi oke itu bahasanya itu ya ya maksudnya kalau kalau intinya jadi dana yang tidak dapat disalurkan dalam bentuk zakat infak dan sedekah tidak diakui ya bahasanya tidak diakui makanya rata-rata ini kita gunakan untuk fasum dan nilainya ini lumayan juga pak saya kemarin di satu kabupaten itu nilai satu tahunnya sampai 20 sampai 30 juta nilainya nilai 20 sampai 30 juta itu mengendap saldo bukan saldo bukannya hasilnya hasil dari uang yang diendapkan di bank konfinal itu lumayan tapi ya kita sarankan pak ini bisa gak dipakai buat operasional amil gak boleh saya bilang buat fasum lah saya bilang gitu ya nah ini yang kita tambahkan juga penggunaan dana non halal ini ada digunakan jadi sampai di apa di salah satu bahasa itu sampai dia bingung pak ini mau dipakai buat apa yaudah akhirnya diendapin terus aja lama-lama tapi ya kita sarankan untuk dilakukan fasum fasitas umum kemudian ada juga kita nilai ke tidak karena memang kepemimpinan itu kita lihat egalitas pemimpinan kemudian tugas fungsinya kadang yang saya bilang itu basnas-basnas di kabupaten kota atau di daerah itu dia hanya sekedar formalitas aja jadi namanya ada padahal di di perbasnas itu sudah jelas ketika menjadi komisional basnas itu wajib berkantor setiap hari di aturan itu jelas tetapi ya fakta di lapangan seperti itu makanya kita lihat tugas fungsinya nah yang terakhir adalah regulasi zakat jadi memang beberapa las maupun basnas pun dia memiliki apa peraturan yang independen misalnya kita perbolehkan juga misalnya dan lain-lain tapi tidak menyalahi aturan di atasnya entah itu perbasnas mazhab dan lain-lainnya nah itu secara teknis yang kita nilai apa kita nilai dalam proses melakukan audit syariah nah memang hari ini pun salah satu titipan dari apa dari hasil diskusi kami di kementerian adalah kan ada beberapa press release dari kepolisian ya kaitan dengan beberapa las yang terindikasi berafiliasi dengan terorisme makanya kita masukkan juga salah satu variabelnya adalah komitmen kebangsaan ini memang karena press release nya banyak juga daftar las-las yang berafiliasi jadi ini menjadi PR kita bersama berkaitan dengan komitmen kebangsaan nah itu kurang lebih kaitan dengan teknis mungkin nanti bisa ditambahkan yang seandainya beberapa variabelnya apakah memang ini saling menyatukan dan lain-lain kalau ini versi ini versi karena basnasnya itu dia punya kepatuhan syariah sendiri indeksnya kemudian punya indeks star operasi sendiri nah ini juga kaitan dengan kita nilai juga ini kan hanya nilai total total kinerja kalau bahasa kita total kinerja dari basnas ada juga yang kita nilai itu efektivitas kita nilai ACR nya jadi uang masuk itu berapa uang keluar berapa apakah sesuai dengan penggunaan amil dan lain-lain kemudian kita juga gunakan juga perbasnasnya yang kaitan dengan transparansi jadi ada tiga nilai yang keluar ketika kita melakukan audisariah itu pertama kaitan dengan ini yang tadi kita gunakan kemudian nilai transparansi kemudian adalah nilai kesehatan itu sendiri dari ACR dan lain-lain secara efektivitas mungkin itu kurang lebih saya bisa sampaikan bisa ditambahkan dari Mas Darwanto saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Selanjutnya Mas Darwanto di zoom silahkan Ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kedengeran kedengeran yang lumayan sering yang lumayan sering turun ke lapangan kira-kira begitu jadi orang lapangan betul beliau ini asam garamnya sudah banyak menikmatilah kira-kira saya hanya sedikit memberikan insight saja bahwa audit cariah pada lembaga zakat ini sebenarnya umurnya belum terlalu lama jadi sebenarnya ini ada perlu banyak dikembangkan terus kemudian juga perjalanannya bisa masih panjang kira-kira seperti itu jadi kalau undang-undang tentang pengolahan zakat ini kan dia lahir di 2011 ya undang-undang 23 tahun 2011 baru kemudian KMA ini tentang perdoman audit cariah ini keluar tahun 2018 melalui KMA 733 jadi jaraknya agak jauh nih dari 2011 ke 2018 nah runtang 2011 sampai 2018 itu hanya dilakukan uji coba ya waktu itu kalau gak salah sempat uji coba audit itu di ke Basnas Pusat kira-kira seperti itu terus kemudian baru satu kali direvisi nanti kalau saya salah tolong dikoreksi Bu Dewi setelah 2018 baru sekali direvisi menggunakan KMA 606 tahun 2020 nah ini yang kemudian menjadi pijakan utama kita menyusun modul audit cari advance jadi tidak boleh keluar dari situ kira-kira seperti itu ini menjadi yang dalam tanda kutip standar ukuran minimum yang kemudian juga dalam perjalanannya ada beberapa dinamika yang tadi Pak Fajar sampaikan kira-kira seperti itu dan di inspektorat sendiri juga ada ke irgennya sendiri terkait dengan teknis audit cari kira-kira seperti itu dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini inspektorat general ini meng-audit lagi kira-kira ada 29 kali penugasan di 2023 ini juga tidak banyak masih terhitung kira-kira jadi memang intensitasnya juga belum terlalu banyak dari sekian lembaga zakat kira-kira seperti itu jadi memang fokusnya tetap di tadi ya tiga ya aspek manajemen pengumpulan dan penyaluran mungkin itu sedikit tambahan dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Tarwanto draft modulnya sudah dikirim ke Bapak Ibu semua sebelum ke Bapak Ibu semua kami persilakan Ketua Ustadz Katsian Hukum Ekonomi Sariah Kiai Buhuri Lewan Zoom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dekan Profesor Doktor Muhammad Maksum SHMA MDC Mohon maaf nih dan Atmo siapa lagi saya gak kelihatan masalahnya kecil para Pak Dekan semua yang hadir mohon maaf nih saya gak bisa menyebut satu persatu yang saya moyangkan guru-guru semuanya Bu Dewi ada juga ya dari Direkturat Direkturat baik makasih Pak Dekan teman-teman sekarang pertama tentunya minta maaf karena saya salah mentek tanggal saya ingatnya Pak Dekan ngasih tau saya tanggal 9 gitu saya tanggalin di tanggalan saya kok belum ada ternyata tanggalnya 11 saya salah jadi salah karena kebetulan ini ada harus kebanyu wangi kemudian yang kedua kami atas nama ketua pengembangan hukum penuh syariah takut syariah dan hukum injakarta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan Direkturat Pengembangan Zapat dan Wafat dan Zapat Kementerian Agama Republik Indonesia mudah-mudahan ke depan kita semakin intent lah mudah-mudahan tambah berkah terutama kita bahas masalah Zapat tadi mengikuti dari Mas Atmo di Separo memang karena tadi disampaikan kita ini masih anggaplah masih baru 2011 sampai sekarang walaupun sudah lebih 11 tahun 12 tahun tapi ya anggap masih baru prinsipnya menurut saya adalah audit itu adalah pengen mengetatkan ya mungkin mitigasi yang tadi samakan Mas Fajar tapi mungkin kita terus akan belajar dan mengkaji berdiskusi namanya audit itu kan pengennya bahasa saya namanya kita seudun sama orang gitu ya kenapa seudun ya karena sering ternyata Zapat infang itu diselewengkan nah perlu di audit gitu kira-kira sehingga kita perlu mengetatkan tapi walaupun teori-teori pengetatan dari manajemen pemimpunan dan penyalurannya itu banyak masalah saya kira ini adalah liat kita untuk perbaikan bersama saya kira ini akan ke depan lebih baik nah saya pengen menggaris sebaiknya tidak semuanya ya tapi misalnya ternyata menurut Mas Fajar yang ahli yang sudah di lapangan tadi banyak loh terlata bahasa saya penyelewengan gitu ya aspek kepatuhan syaruah ini menurut saya akan 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 lebih banyak menambah beban dan tugas kita untuk membuat mungkin semacam workshop lebih intent kepada para last nah misalnya saya kasih contoh yang tadi Mas Fajar saya tegaskan saja saya pengurus di last Riznu dan juga ketua poros misalnya asosiasi saja sekarang ada dua ada pos ada poros kan gitu ya nah di kami di anggota poros itu anggotanya tujuh nah masalah di antara yang tadi sampaikan itu betul-betul terjadi ada satu last itu ini masalah mungkin gak tahu teknis atau apa menyalurkan dana zakat fitrah itu melampaui tiga bulan jadi misalnya zakat fitrah itu disyalurkan dan jumlahnya sih satu last itu bisa ada 300 juta gitu ya itu zakat fitrah tiga bulan kemudian salah satu masalah yang pernah saya lihat adalah mereka mengumpulkan zakat itu bukan mengumpulkan mereka mendapatkan dana zakat fitrah itu dari pengguna marketplace saya sebut misalnya Bukalapak ataupun Sopi ataupun yang lain gitu ya ternyata ini peningkatan di kota-kota misalnya Jakarta pembayaran zakat fitrah itu di ujung-ujung akhir bahkan menjelang malam itu menutup nah di perusahaan marketplace itu ada aturan mereka tidak bisa langsung mencairkan mencairkan bisa jadi maksimal paling cepat seminggu atau dua minggu dari laporan terakhir misalnya misalnya gini ya mereka marketplace itu penggunanya kan sekian juta ternyata ada kepada satu last melalui marketplace tertentu bayar ke last juta nya 300 juta itu gak bisa langsung di transfer sedangkan komunikasi dengan last tidak menyangka bahwa ada sekian banyak nah ini butuh talangan misalnya siap gak last nya menalangin nah ini juga punya hukum tersendiri nih yang tadi kita bicarakan gitu ya nah hal-hal begini akhirnya di last itu bingung juga bagaimana dia baru di transfer oleh marketplace nya dua minggu kemudian karena sistem saya gak tahu bagian keuangan apa pencairannya gak bisa harus pakai proses-proses dua minggu kemudian hal-hal ini saya kira memang Ibu Dewi ini kita saya kira lebih intern lah nanti kajian-kajian hukum bagaimana apa ya mengundur sampai tiga bulan apa ini disebut darurat atau enggak mungkin kalau secara oke maksimal kan ada yang berpendapat sampai sore hari lebaran itu ada yang berpendapat bagi pengelola boleh sampai sore ini sampai tiga bulan ini gimana ini anggarlah sampai dua minggu nah ini saya kira juga audit-audit ini juga kita gak bisa menyalahkan karena ternyata dunia teknologi juga tidak ternyata tidak memudahkan tapi ada muncul hukum-hukum baru nah ini saya kira apa-apa tadi ke depan kita berharap ini akan lebih baik kemudian kita bikin workshop-workshop bagaimana menolong agar last-last itu punya renstra mas wajar saya yakin paling kalau dicek yang punya renstra itu berapa paling gak ada 50% itu juga masalah bagi kita saya kira kita bersama insyaallah berakat yang kita gadang-gadang menjadi salah satu instrumen keuangan negara itu insyaallah bisa terjalan dan tercapai apa yang kita inginkan saya kira itu Pak Dekan mohon maaf kalau seandainya ini kata pertama tapi mungkin gak nyambung tapi insyaallah komitmen kita insyaallah akan berjalan baik gantungkan di bidang oleh Allah SWT akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ketua sekaligus Ketua Poros ada Fos ada Poros ini Ketua Poros baik selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk memberikan masukan terhadap buku audit syariah untuk pengayaan dan untuk nanti akan ditambahkan oleh tim ya kami persilahkan monggo adikansi ya ya bangun 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 saya melihat potensi zakat yang di luar negeri ini di Hongkong Korea dan Jepang termasuk Eropa yang banyak orang kita yang ada di sana itu Pak kemarin saya tiga minggu di Korea itu bagaimana potensi Rp30.000 terhadap kerja resmi kita ya Pak yang tidak resmi mungkin Rp10.000 kali yang ilegal tidak mau pulang-pulang ke Indonesia begitu nah ini yang sering datang ke sana itu dompet duafa sama apa ya Hidayah Pulau atau apa gitu ya maksud saya bagaimana upaya perlindungan dari kementerian agama dalam hal ini zakat dan wakaf di rata-rata nya gitu terhadap pola penyalurannya Pak gitu jangan sampai nanti mereka liatnya baik mereka tidak ada informasi apa-apa paling mudah ada isu Palestine begitu mereka langsung berbondong-bondong memasukkan zakatnya gitu atau sedekahnya terangkap buat dana dana-dana terorisme misalkan gitu itu juga perlu dilindungi nih gitu orang yang memang setiap hari tidak tahu apa-apa dalam konteks mereka memang berangkat jam 8 pulang jam 6 gitu ya bahkan lembur sampai jam 10 malam gitu dengan panggilan hati dan jiwanya ada pemasaran produk yang menyezakat dari lembaga tertentu gitu yang datang ke sana gitu yang mereka akhirnya dengan panggilan dan jiwanya itu mengeluarkan uangnya itu tapi ternyata disalahgunakan lah gitu nah ini bagaimana proses auditnya nih kalau bisa sih maksud saya negara turun lah disini karena kan mereka yang resmi itu di bawah kemenaker sebetulnya di bawah kemenaker dan ini juga perlu memang pelatihan setiap tahun itu kan untuk Korea itu 10 ribu pak dikirim tenaga kerja resmi itu ya 10 ribu nah itu juga ada pelatihan di kemenaker kalau bisa juga disitu masuklah teman-teman di diara terat ini kerjasama dengan kemenaker BLK gitu balai leten kerja gitu untuk memberikan wacana tadi ada keuasan kebangsaan itu ya wacana kebangsaan termasuk salah satunya adalah masalah penyaruh nanti dana zakat itu karena ketika kemarin saya disana itu saya sampaikan bahwa 2,5% dari gaji mereka itu wajib dikeluarkan setiap bulan gaji di Korea itu minimal yang ilegal pak ya 20 setiap bulan ilegal kalau yang resmi itu sekitar 28 sampai 35 lah kalau sampai dengan lemburannya itu nah itu kalau ada pengetukan kesedaran hati itu berapa 100 juta bahkan kawan-kawan kita yang disana itu sudah bisa bangun masjid yang memang sekitar ya sebesar ini pak masjid gak besar tapi harganya bisa 9 miliar 8 miliar begitu dan itu bukan punya orang Indonesia dari untuk si Korea pak ya khusus Korea itu itu harus membeli atas nama Federasi Muslim Korea Selatan mereka yang lolak gedung gitu tapi yang mengundangkan orang Indonesia dan membayar pake uang Indonesia begitu nah itu aja mungkin masukkan saya untuk dana-dana di luar negeri pak makasih silahkan Bu Dr. Nurharsana Leli dipasuk Leli agar dicatat ya masukkan-masukkan pakai ini dua-duanya hidupin Bu gak apa-apa nah itu untuk masuk ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Dekan yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Masum SHMDC Bapak Barang Wakil Dekan Ibu Dewi dan maaf saya tidak sebutkan satu persatu pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Dekan Bu Dewi telah diundang di forum yang menurut saya yang luar biasa menurut saya yang kedua saya sangat mengapresiasi adanya buku yang sudah di-share ke kita ini draftnya ya tapi saya to the point aja karena ini hari Jumat ya Pak tadi kan isu zakat regulasi zakat potensi zakat jenis-jenis lembaga sosial tadi kan sudah banyak disampaikan kalau saya melihat buku ini Pak kesan pertama saya ketika melihat cover depannya itu adalah susun modul audit syariah level at-tand tadinya saya berpikir apakah buku ini akan menjadi sebuah acuan untuk menghasilkan para auditor syariah ya kan jadi di pikiran saya dengan adanya modul ini dipakai nanti untuk melatih palacaron auditor sehingga output dari pelatihan itu adalah para auditor syariah tadinya pikiran saya seperti itu ketika melihat cover ini tapi ketika saya lebih telusuri lebih banyak isinya dan diskusi yang berkembang tadi sepertinya agak butuh semacam buku pedoman yang akan mengguideland yang akan mengguidance bagaimana auditor syariah itu punya pedoman dari berbagai aspek apakah nanti semacam standar aturan auditor syariah sampai kepada secara teknis sampai kepada kompetensi seorang auditor syariah nah mungkin mudah-mudahan saya tidak salah kalau saya salah keliru mohon diluruskan apakah yang akan kita buat itu output dari acara kita hari ini dan ke depannya itu membuat semacam guidance auditor syariah atau semacam modul pelatihan itu pak jadi kalau saya sih kalau modul syariah berarti dia harus dipayungin oleh sebuah buku pedoman yang sifatnya sangat lebih komprehensif karena kalau saya lihat ini modul sepertinya bukan modul begitu tapi semacam pedoman semacam itu itu perspektif saya karena ini waktunya sangat singkat ya pak dan kita juga membaca buku ini juga masih belum detail jadi pandangan saya seperti itu mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Pak Dekan yang saya hormati juga kepada Pak Dek Ibu Dewi Pak Dutra Atmo Mas Wajar Ibu Dr. dan yang lain-lain semua persoalan sakat ini persoalan dari dulu sampai sekarang karena memang menjadi rukun ya satu hal yang yang seringkali kita jumpai itu adalah pelaksanaan sakat ini ketika ketika tiba musim apa ini musim Ramadan Idul Fitri ya bulan Ramadan musim musim membayar zakat fitrah tapi kan juga di dalamnya ada pembayaran zakat ya yang kita jumpai di tengah masyarakat kita ini ya ini bagaimana mereka menjalankan pelaksanaan pengumpulan pendistribusian itu kembali kepada kapasitas pengetahuan masing-masing yang seringkali kita jumpai banyaknya kegeliruan banyaknya kesalahan jadi saya kira ini juga ketika pelatihan ini adalah orientasinya kepada bagaimana sakat ini berjalan secara baik Alhamdulillah di Basnas maupun di Las saya kira juga perlu menyentuh ke amil-amil yang ada di masjid-masjid itu dan ini yang jarang kita temui sebagai tindak lanjut dari upaya dan usaha kita untuk melihat sakat ini berjalan secara baik kita lihat juga bahwa apa ini yang ada di tengah masyarakat kita ini satu bentuk pertanyaan kepada mereka yang seringkali muncul apakah kita membayar zakat langsung kepada mustahitnya atau kepada lembaga maka jawaban kita biasanya ke mereka baiknya ke lembaga jangan langsung karena untuk menghindari tumpang tindi maka dengan adanya lembaga ini akan mendistribusikan secara adil kepada mereka saya lihat bahwa dengan adanya lembaga mapping terhadap para mustahiki itu sudah ada tetapi mapping terhadap muzaki saya ini saya tidak tahu apakah sudah ada di basnas atau tidak tapi alangkah lebih baik ketika ini ada maka kemudian apa kesinambungan matchnya antara mereka yang muzaki dan mustahik itu bisa dijembatani oleh keberadaan lembaga-lembaga zakat di tengah-tengah kita saya kira itu waktu singkat silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Wakil Dekan yang kami hormati juga Ibu Dewi dari Subdit Akreditasi Direkturat Pemberdayaan Jakat dan Wakaf rekan-rekan semuanya terima kasih atas undangannya dan terima kasih juga ke Prof. Maksum yang semalam sudah mengirimkan draft audit pagi tadi sepintas sedikit saya buka begitu apa isi dari modul yang dikirim semalam artinya saya memang belum banyak membaca belum banyak menelaah isi dari yang dikirim oleh Prof. Maksum tapi menarik menurut saya modul ini karena berangkat dari dikatan risk management itu banyak berbicara tantangan atau resiko yang dihadapi lembaga diantara resiko itu adalah resiko reputasi dan seterusnya dan seterusnya artinya saya tidak tahu apakah itu juga sudah banyak disinggung tapi penting juga perlu banyak disinggung tentang standar potensi amil mungkin itu perlu banyak dijelaskan untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kepercayaan para muzaki atau calon muzaki selain apa namanya kompetensi itu harus lebih ditekankan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh amil dan juga mungkin secara teoretis mungkin apa ya konsep konsep sanksi untuk para amil atau lembaga yang tidak atau ya tidak tidak menerapkan tidak mematuhi sehariah komplain kepatutan sehariahnya mungkin juga disinggung kira-kira apa yang bisa di diberikan sanksi itu walaupun itu mungkin sebagai apa contoh-contoh saja walaupun dalam penerapannya tentu banyak pertimbangan segala macam misalnya disitu kan hak amil itu dia memperoleh 12, sekian persen atau seperlapan dari dana yang terima adakah sanksi ketika misalnya amil itu menerima lebih dari porsi yang itu juga harus harus ada penjelasan apakah amil harus mengembalikan atau harus bagaimana saya pikir hal-hal itu harus juga di elaborasi dalam modul ini supaya bisa meningkatkan kepercayaan tingkat kepercayaan masyarakat saya gak tahu apakah itu sudah dibahas atau itu juga masuk bahasan di buku modul ini atau tidak itu hanya perspektif lain saja yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan bisa menambah menyempurnakan modul audit sahriah ini itu saja kurang lebihnya mohon maaf karena waktu ini sangat singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya silahkan baik terima kasih atas waktunya yang terhormat padekan jajaran wadek kemudian tim penulis modul serta peserta FGD pada pagi hari ini langsung saja sebetulnya saya keahliannya hukum tata negara Bapak Ibu tapi saya memiliki chemistry dengan pembahasan zakat karena tesis dan skripsi saya dulu membahas zakat jadi hal penting yang perlu kita jadikan dasar atau rujukan dalam hal membuat regulasi atau pedoman pelaksanaan zakat itu adalah semangat dari lahirnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengolahan zakat untuk pertama kalinya bahwa pemerintah mengambil langkah strategis sebagai regulator fasilitator koordinator dan motivator dan empat empat daripada visi lahirnya undang-undang nomor 38 tahun 1999 ini tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah nah padahal empat peran ini itu bisa diambil alih oleh kemenak gitu ya untuk melakukan mitigasi atau upaya dalam hal pembangunan sistem zakat yang ideal di dalam negara kita nah sehingga kemudian ketika saya membaca modul ini mohon maaf Bapak Ibu modul ini tuh masih seperti ground teori gitu ya masih teori dasar gitu belum apply teori seharusnya sudah nah kita kenapa undang-undang nomor 38 tahun 1999 itu di provisi salah satu permasalahan besar dalam lahirnya undang-undang dalam pelaksanaan undang-undang 38 itu ada sengketa LPZ dan Basnas itu yang nyata dan itu seharusnya kita dudukan dimana posisi Basnas dan dimana posisi LPZ sehingga kemudian elaborasi antar lembaga zakat itu bisa terkoneksi kalau kita tidak mendudukan itu kan tadi kan pemerintah kan punya peran sebagai regulator kan nah regulator itu kita implementasikan di dalam modul ini agar modul ini bisa digunakan oleh LPZ dan Basnas sebagai pedoman bersama bahwa Basnas dan LPZ itu bisa berkolaborasi dalam menghimpun dana zakat sebanyak-banyaknya mendistribusikan semaksimalnya gitu ya jadi hal ini yang kalau menurut saya sangat penting kemudian kita melihat fenomena seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi bahwa banyak sekali pungutan-pungutan mengatasnamakan pungutan zakat ataupun infak ataupun sedekah ternyata tidak disalurkan sebagaimana dengan peran fungsi daripada zakat sedekah dan infak tersebut bahkan di dalam prakteknya ambil zakat juga gak bisa membedakan mana uang zakat infak dan sedekah nah ini celaka 12 kalau menurut saya nah jadi melalui buku modul ini saya memiliki apa gambaran bahwa modul ini tidak lagi berbicara bahwa zakat itu sebagai syariat atau rukun Islam yang kemudian wajib dilaksanakan dengan nilai-nilai syariah bukan hanya itu tetapi bagaimana modul ini bisa menggambarkan secara lugas amanat daripada undang-undang nomor 38 dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 jadi bagaimana elaborasi antar lembaga kemudian bagaimana jenjang hirarkis basnas dari nasional sampai tingkat UPZ kemudian juga dalam LPZ misalnya bagaimana cara pendaftarannya registrasinya kenapa saat ini kita bisa lihat LPZ itu banyak sekali bahkan kalau saya katakan itu berjamur begitu ya nah apakah LPZ ini memiliki izin itu juga perlu dipertanyakan gitu dan ini bisa menjadi satu revolusi kalau dulu undang-undang nomor 23 itu membangun tata kelola maka kemudian modul ini bisa merevolusi bagaimana zakat dilaksanakan di Indonesia secara kredibel mungkin itu saja Bapak Ibu pimpinan sekalian yang ingin saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam marishada yang perlu digatang kita kan memang member untuk undang-undang involuntut 23 tahun 2011 jadi dengan manang indang-undang itu menjadikan institusi zakat mat terutama zakat mat karena memang objek zakat jelas Menjadikan bahwa Institusi zakat itu sudah tidak hanya angsi sebagai institusi sosial Tapi lebih kepada institusi ekonomi Katakanlah bahwa lembaga zakat yang diamanakan oleh penggunaan zakat hari ini Itu adalah entitas ekonomi Di dalam entitas ekonomi itu Salah satu benefit dari entitas ekonomi itu adalah sosial Nah itu kan tergantar di dalam sistem akibansi Berapa persen yang boleh, yang harus Untuk dana sosial, yang untuk kriteria S6-8 Itu kan di dalam regulasi diatur Dan berapa persen yang boleh diproduktifkan Nah ini pentingnya auditor itu kan disini Karena amanah undang-undang ini berbeda dengan sebelumnya Yang menjadikan lembaga zakat itu Mau dia basnas, mau dia las Mau dia dalam bentuk yayasan Yang dibolehkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi beroperasi Itu kan entitas ekonomi Bukan entitas sosial Jadi mau nanti namanya modul, mau nanti namanya buku pedoman Nah itu harus clear dari awal Sehingga tidak terkesan modul atau buku pedoman kita itu Sama seperti buku modul dana-dana fundraising Kayak IJT kan namanya Mungkin kalau itu lebih kepada infak sedekah ya Salah satu fungsi dari entitas undang-undang zakat ini Kalau kita bawa ke institusi zakat kita yang ada Jadi institusi zakat dengan undang-undang hari ini Itu lebih jangkauannya itu lebih luas Dibandingkan dengan hanya dana-dana fundraising hari ini Mungkin seperti itu Pak Kepada Pak, mungkin kepada tim penulis seperti itu Terima kasih Sudah? Ada lagi? Oh itu masih miskin Nanti Ibu Dewi setelah ini Silahkan clean Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua dan juga tiga Dan juga Ibu Dewi Dan juga tim Dan tim Dan juga dosen Dosen di Pakultas Syariah dan Hukum Terkait modul ini Saya memang sama juga mungkin dengan yang lain Baru beberapa hal yang kita pelajari Tapi intinya adalah Yang dipahami modul itu Kita harus tahu modul ini pasarnya siapa Jadi modul ini di Tujuan pasarnya itu Kepada misalnya Kalau dalam modul yang sudah dibuat Ini seperti Sasarannya adalah akademisi Tapi kalau misalnya Untuk modul Disusun ataupun tujuannya adalah Masyarakat Mungkin baiknya dibuat secara ringkas gitu Dan ketika di halaman terakhir Itu saya Ada contoh audit Syariah Terkait Zakat ini Maka Mungkin baiknya dibuat Ada rincian lagi gitu Jadi misalnya Tenaga Tenaganya tidak sesuai dengan kompetensi Nah mungkin untuk Untuk dikatakan modul Maka bagaimana caranya agar LPZ ini bisa Bisa mencapai Ataupun tercapai Tenaganya itu Tenaga kerjanya bisa Menjadi Tercapai gitu Jadi ada solusi-solusi Kalau misalnya target kita itu Misalnya adalah LPZ Dan Agar lebih Meringankan juga Jadi Mungkin ya Kalau saya membayangkan Lebih baik dibuatkan skema Seperti itu Karena Kalau bentuknya Deskriptif Itu Akan jadi disimpan aja Tidak akan menjadi panduan Tapi kalau kita berbicara modul Lebih baik dibuatkan skema Dengan model alternatif-alternatif Mungkin demikian Mohon maaf Kalau ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum ke Budewi Ada lagi? Ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Bapak Dekan, Ibu Dewi Mas Atmo Mas Fajar Bapak Ibu dosen sekalian Ya Untuk terkait modul ini ya Sama dengan yang lain Masih baca Setengahnya Ya Tambahan dari saya Ya memang Saya lihat modul ini memang Mohon maaf Kurang lugas dalam Menyampaikan Menyampaikan isi-isinya ini memang Masih Terlihat Umum Sepakat juga Dengan Bapak Ibu yang tadi sudah menyampaikan Bahwa Ini Merupakan Seperti buku ajar Sepertinya Menyampaikan informasi-informasi Karena menurut saya Kalau modul Ataupun pedoman itu Memang Sifatnya itu Menyampaikannya itu harus Lebih kepada intinya Secara prakteknya Seperti apa Tidak hanya Teoritis Begitu Kemudian juga Karena memang Yang menjadi Apa ya Yang menjadi Tolakannya itu adalah Para nanti Yang pengelola ya Pengelola dari LPZ Itu sendiri Maka bahasa yang digunakan Mungkin bisa lebih Disederhanakan lagi Kemudian juga Istilah-istilah asing Juga bisa dihindari Kemudian disini saya melihat Misalnya ada pernyataan Tentang akuntabilitas Dan Bertanggung jawab Disitu ya Kalau poin-poinnya kan ada Tentang akuntabilitas Bertanggung jawab Nah akuntabilitas ini kan Pertanggung jawaban Namun bertanggung jawab Itu kan hal yang berbeda ya Itu masuknya ke Responsibility Nah mungkin disitu Bisa dijelaskan lagi Perbedaan antara Akuntabilitas dan Tanggung jawab Responsibility Kemudian juga Dari Disini disampaikan Berulang-ulang Tentang prinsip-prinsip syariah Nah mungkin Apa mungkin Karena ini Modul Advan Jadinya tidak membahas lagi Prinsip-prinsip syariah Tapi disini Dibilang prinsip syariah Berkali-kali Tapi tidak menjelaskan Prinsip-prinsip syariah Itu apa saja gitu Padahal kan Pengelola itu kan Perlu paham juga Apa saja yang menjadi Prinsip syariah Nah itu yang menjadi Pegangan mereka juga Dalam Mengembangkan LPZ itu Kemudian Iya tadi disini juga Disampaikan bahwa Yang dilarang dalam Kegiatan yang dilarang Dilarang dalam Zakat itu Seperti Goror Maisir dan Riba gitu ya Padahal sebenarnya Kalau namanya Maisir dan Riba itu Lebih kepada Bisnis syariah ya Sementara Kalau di Zakat kan Tidak ada Maisirnya Tidak ada Ribanya juga Mungkin bisa ditambahkan Istilah-istilah syariah Lainnya yang lebih Menengah kepada Yang lebih mengena Kepada zakat itu Sendiri Misalnya ada Penipuan kah Tadlis gitu Atau yang lain Sebagainya gitu Jadi Tidak secara umum Menggambarkan Yang Yang dilarang Yang dilarang Dalam syariah Hanya Goror Maisir Riba saja Tetapi yang lebih Mengena kepada Larangan yang Pada zakat itu Sendiri Begitu kira-kira Terima kasih Bapak Terima kasih Masih ada lagi Ya Bismillahirrahmanirrahim Salam Terakhir ya Mohon bergatuh Salam Saya hormati Padekan Yang di dosen Dan Tidak bisa saya sebutkan Satu-satu Akan tetapi Tidak mengurangi Rasa taksim saya Sama Seperti Yang sudah dipaparkan Yang pertama Memang Terkait Dengan modul itu Tentunya Harus Memiliki Substansi Yang Sangat Komperensif Betul Tadi ketika Dipaparkan oleh Ibu Kita melihat Ini kepada Mana Pasarnya Ketika kita Membuat Sebuah Modul audit syariah Ini kepada Auditor Tentunya ini Bisa akan Paham Dengan bahasa-bahasanya Entah ini dari Dalil-dalil Yang Al-Quran Dan hadisnya Akan tetapi Ketika Halayak Umum Tentunya Tentunya Ini tidak Akan Bisa Untuk Memahami Karena disini Untuk Tidak Hanya Untuk Auditor Akan tetapi Lembaga juga Dan juga Ataupun Muzaki Dan Mustahik Tentunya Itu juga Paham 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 Kepada Apa Itu Mustahik Juga Dan disitu Tentunya Harus Ada Namanya Apa ya Pemahaman Pemahaman Untuk Muzaki Tersebut Dan juga Mustahik Dan juga Apa namanya Transparansi Kan ketika Mana yang Dia dikategorikan Pakir Seperti apa Dan kemudian Miskin Bagaimana Karena yang terjadi Di lapangan Saya pernah Menemukan Dia Seorang Suami Gajinya UMR Istrinya UMR Tapi Tidak Punya rumah Sehingga Dia itu Harus Dapat Dana Zakat Seperti itu Nah Itu juga Pemahaman Pemahaman Itu juga Jikalau Di Diperlukan Itu Masuk Kedalam Modul Ini Jikalau Memang Modul Ini Pasarannya Kepada Halayak Umum Seperti itu Jikalau Memang Ini hanya Kepada Auditor Tentunya Bahasa-bahasa Akademik Saja Sudah Bisa Dipahamin Daripada Perspektif Al-Quran Hadis Dan Sebagainya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Memang Belum Saya Baca Secara Konferensif Terkait Modul Ini Dan Mohon Maaf Assalamualaikum Wabarakatuh Baik Saya Kira Sudah Semua Masuk Terakhir Terakhir Mungkin Respon Budewi Kamu Persilahkan Terima kasih Bapak Ibu Masukannya Sangat berharga Sekali Memang betul Modul ini Sebetulnya Ditujukan pada Auditor Yang Akan Meningkatkan Upgrade Upgrade Kompetensinya Menjadi Misalnya Ingin Kearah Menjadi Ketua Ketua Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Untuk Yang Level Dasar Kita Sudah Ada Modul Auditorial Level Dasar Kebetulan Dikerjakan oleh Teman-teman Dari Kampus Universitas Indonesia Untuk Yang Level Dasar Karena Lebih Terkait Ke Tadi Yang Apa Aspek-aspek Makronya Nah Kalau Untuk Yang Level Advan Ini Memang Gimana Caranya Yang Teman-teman Yang Sudah Paham Apa Itu Ekonomi Syariah Dan Zakat Dan Juga Kategori Zakat Bedanya Infak Sedekah Dan Minimal Bisa Membaca Laporan Keuangan Itu Di Upgrade Menjadi Mungkin Level Ini Pak Semacam Ketua Tim Teknis Yang Bisa Menyusung Bagaimana Cara Perencanaan Audit Seperti Apa Terus Penyusunan Kertas Kerjanya Seperti Apa Terus Menentukan Sasaran Audit Seperti Apa Terus Mungkin Ada yang Dinamakan Resiko Audit Ya Mungkin Resiko Audit Seperti Apa Terus Juga Misalnya Untuk Menentukan Resiko Yang Sangat Urgen Misalnya Seperti Yayasan Itu Walaupun Dilihatnya Cuma Sebagai Salah Satu Syarat Ya Aktanya Untuk Untuk Bisa Mendirikan Lembaga Pengelola Zakat Tapi Sebetulnya Yayasan Itulah Inti Dari Segala Fraudnya Karena Banyak Lembaga Zakat Yang Didirikan Itu Ternyata Hanya Untuk Mesin Mencari Uang Yayasan Jadi Banyak Juga Yang Atau Yayasan Yang Tiba Syariah Dia Membuat Lembaga Ambil Zakat Yang Syariah Padahal Maksud Kita Tidak Semua Yayasan Itu Bisa Membuat Lembaga Ambil Zakat Nah Itu Yang Kadang-kadang Kurang Dipahami Kami Sebagai Diri Gelater Juga Di Mungkin Waktu Pemeriksaan Melepaskan Aspek Yayasan Padahal Yayasan Itu Aspek Utama Untuk Mengetahui Fraud Atau Biasanya Bisa Dilihat Dari Aktenya Apakah Dia Banyak Berkontaganti Pengurus Gitu Ya Kontaganti Pendung Lalu Pengawas Syariahnya Tiba-tiba Berganti Dalam Setahun Bisa Dua Tiga Kali Nah Itu Sebenarnya Ada Ada Mulai Ada Itu Tanda-tanda Nah Mungkin Lebih Kepada Bagaimana Menentukan Yayasan Yang Baik Seperti Apa Terus Rekomendasi Basnas Itu Seperti Apa Terus Aturan-aturannya Sesuai Dengan Apa Nah Untuk Yang Modul-modul Yang Lebih Soft Itu Ada Namanya Literasi Zakat Mungkin Bisa Diakses Di Youtube Instagram Dan Sebagainya Itu Lebih Kekalangan Yang Memang Baru Mengenal Zakat Nah Khusus Untuk Amil Basnas Pusat Sudah Banyak Kami Kira Sudah Banyak Mengeluarkan Banyak Petunjuk Petunjuk Untuk Amil Khususus Pembelajaran Amil Sesuai Kompetensi Sesuai Levelnya Pimpinan Amil Pemula Atau Pelaksana Kepala Divisi Dan Lain Sebagian Itu Sudah Ada Mungkin Modul-modul Sendiri Nah Yang Jadi Tanggung jawab Kami Karena Kami Di Bidang Pengawasan Terutama Di Subdit Akreditasi Dan Audit Maka Tanggung jawab Kami Adalah Menentukan NSPK Terkait Audit Syariah Yang Betul-betul Fem Gitu Dan Bisa Diterima Oleh Sebagai Pihak Bahkan Oleh Teman-teman Di OJK Sekalipun Gitu Bisa Dipahami Seperti itu Nah Mungkin Ini Ada Beberapa Kritik Juga Untuk Yang Ketika Pembahasan Tentang OJK Itu Kalau Bisa Jangan Dimasukkan Atau Kalaupun Itu Mau Dibahas Karena Di Level Awal Sudah Ada Gitu Itu Bisa Di Drop Atau Bisa Di Compar Atau Dibandingkan Misalnya Kalau Auditor OJK Dikompare Dengan Auditor Syariahnya Kemenang Punya Kompetensi Apa Sama Atau Enggak Gitu Selama Ini Kompetensinya Auditor Syariah Kita Upgrade Di IAI Jadi Semua Auditor Syariah Kita Terdartar Sebagai Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kenapa Karena Supaya Satu Level Auditor Syariah Perbankan Sementara Ini Karena IAP Juga Belum Buka Seksi Level Divisi Syariahnya Maka Sebenarnya Kita Masih Mencoba Mencatur Legitimasinya Itu DIAI Nah Kalau OJK Karena OJK Belum Membuka Pintu Bahkan Yang depan Sekali Di sana Itu adalah Basnas Itu pun OJK Belum Membuka Pintu Untuk Mengawasi Basnas Dan Karena Secara Regulasinya Tidak Tidak Berkata Seperti Itu Jadi Dia Juga Paham Regulasi Dan Dia Tahu Tapi Tetap Untuk Fungsi Koordinasi Kami Ada Jadi Untuk Terdaftar OJK Dan Sebagainya Itu Tidak Kewenangannya Jadi Dia Juga Enggak Berani Melangkai Kewenangan Itu Nah Justru Itu adalah Peluang Baik Untuk Kementerian Agama Bapak Ibu Bisa Bayangkan Terutama DUN Ketika Ketika Profesi Auditor Cara Itu Dihanggul OJK Maka Kita Harus Bersaing Dengan Teman Teman Yang Auditor Sari Ini Peluang Kita Mengembangkan Kalau Bisa Pak Kalau Bisa Di Uni Lebih Fleksibel Jadi Ada Semacam Kursus Tiga Bulan Kursus Satu Semester Kursus Untuk Membuka Auditor Sari Ini Kita Kursuskan Di Sini Atau Ada Kursus Singkat Seperti Yang Di Kampus Kampus Konfen Karena Mereka Begitu Beraninya Membuka Short 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 Cost Dan Saya Pernah Ngomong Sama Rektor Yang Dulu Itu Katanya UIN Itu Gak Bisa Buka Gitu Gak Tau Kenapa Karena Ada Kayak Hambatan Regulasi Itu Kita Juga Pingin Mengkonfirmasi Kalau Bisa Disini Buka Sengacam UPT Yang Sifatnya Short Cost Dan Itu Pasti Banyak Diminati Akhirnya Basnas Membuka Sendiri Dengan Program Prodizal Katwakat Tapi Dia Yang Zoom Cambridge Modelnya Karena Disini Belum Bisa Membuka Yang Sifatnya Kalau Sudah Sifat Cost Kita Bisa Membiayai Dengan Mekanisme Pengadaan Barang Jasa Dan Jasa Lainnya Itu Gampang Sekali Kenapa Kita Tidak Membuka Di Luar Pak Kalau Kita Buka Di Luar Habis Pak Jadi Kampus Luar Itu Ibu Sudah Menguasai Sektor Ekonomi Syariah Kita Jadi Kita Berhadapan Raksasa Kementerian Kementerian Agama Ayo Ayo Di Pacu Kita Harus Tunjukkan Mungkin Awalnya Kita Mulai Diundang Mungkin Seperti itu Pak Profesor Nanti Saya Akan Ngobrol Sama Pak Atmo Untuk Perbaikan Perbaikannya Terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Dewi Saya Kira Penulis Pak Fajar Tidak Kita Masukkan Aja Kita Catat Untuk Kita Perbaiki Saya Kira Kita Sudah Di Ujung Kegiatan Kita Kali Ini Alhamdulillah Hampir Dua Jam Kita Mendiskusikan Hal Yang Penting Ini Ternyata Dari Masukan Masukan Tadi Kita Perlu Menambahkan Untuk Tim penulis Dan Saya Ingin Sampaikan Mungkin Ada Beberapa Yang Hadir Di Sini Nanti Kita Minta Membaca Modul Itu Secara Serius Jadi Nanti Kita Akan Minta Pak Bajar Kan Baru Semalam Baca Jadi Mungkin Tadi Sudah Pengakuan Pak Hadi Saya Baru Baca Halaman Depan Doang Nanti Kita Akan Minta Beberapa Orang Baca Dari Halaman Judul Sampai Halaman Akhir Biar Lebih Serius Lagi Itu Ya Mbak Saki Biar Lebih Sempurna Lagi Modul Kita Ini Bapak Ibu Terima Kasih Budewi Dan Teman-teman Dari Kementerian Agama Direkturat Pemberdayaan Zakat dan Wakab Sekaligus Menyampaikan Selamat Kepada Direktur Baru Bapak Profesor Dr. Wariono Yang Sebelumnya Adalah Direktur Pondok Pesantren Dan Sampai Bertemu Lagi Di Kesempatan Lain Insyaallah Setelah Nanti Ada Penyempurnaan Kita Bisa Ketemu Lagi Untuk Membahas Modul Atau Buku Pedoman Orang Demikian Mari Sama-sama Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Foto bersama Baik Ada makan siang kan Dimana Budewi kita foto bersama dulu Dimana Terima kasih Bapak Ibu